Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke rajaan surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Sedara harapan saya dan doa saya Sedara tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja di 2023 ini Mari kita siapkan diri kita Sebelum kita masuk ke dunia kerja kita hari ini Kesibukan kita hari ini Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Kita datang dalam hadirat Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat kasih dan anugerahmu bagi kami Yang telah menyertai kami Bahkan yang menjaga di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan kekuatan yang baru Tidak kekurangan sesuatu apapun Semangat masih kami miliki untuk melakukan aktivitas kerja hari ini Tetapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Urapi kami, buka hati pikiran kami Dan juga urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Bapak Ibu mari kita membaca di dalam Masmur 119 ayat 33-40 Perlihatkanlah kepada aku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir Buatlah aku mengerti maka aku akan memegang tauratmu Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu Sebab aku menyukainya Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu Dan jangan kepada laba Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan Ayat 38 Tegukanlah pada hambamu ini janjimu Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku Karena hukum-hukummu adalah baik Ayat 40 Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu Hidupkanlah aku dengan keadilanmu Sudah perhatikan ayat 38 Tegukanlah pada hambamu ini janjimu Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu Daud pemasmur Memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Pertolongan, pemulihan, pemeliharaan dan kemenangan Senantiasa mengikuti perjalanan hidupnya Daud menyadari bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan Walaupun demikian bukan berarti hari-hari Daud Bebas dari masalah Masa-masa yang sulit juga harus dijalaninya Sudah Tapi dia tetap meneguhkan hatinya kepada setiap janji Tuhan Daud berkata kalau kita lihat di masmur 23 Ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Dan sungguh terbukti janji Tuhan itu Ya dan amin Saudara Daud begitu mensyukuri segala yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya Siapa sangka Anak yang mungkin diabaikan Dan diremehkan keluarganya Yang hanya ditugaskan Untuk menggembalakan domba di padang Sanggup diangkat oleh Tuhan Menjadi orang nomor satu di Israel Daud terpilih Dipilih oleh Tuhan Untuk menggantikan Saul sebagai raja Bukan hasil pilkada saudara ya Tetapi ini Tuhan yang pilih langsung Inilah ungkapan syukur Daud Yang tidak terkira itu Dia katakan begini Siapakah aku ini Ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga aku Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini Saudara bisa lihat itu di 1 Tawarik 17 ayat 16 Dalam masmurnya Daud berkata Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Itu di masmur 119 ayat 11 Dan dia berkata di masmur 119 ayat 103 Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutu Sedara Meski terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk Menurut pemikiran manusia terjadi Daud tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik Ia meyakini bahwa segala yang dirancangkan Tuhan itu baik adanya Amin Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umatnya Amin Dia tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah Namun tangannya senantiasa menuntun kita Dan janjinya menyelamatkan kita Amin Jadi Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur Tidak ada alasan untuk mengeluh Tidak ada alasan untuk ngomel Bersungut-sungut atau ngedumal Ya kan Apalagi Sampai menyalahkan Tuhan Oleh karena itu saudara aku yang kekasih Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Buanglah semua kekuatiran dan keputus asaan Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam Maka iman kita akan berakar kuat di dalam dia Dan kita pun dimampukan menghadapi segala perkara Filipi Pasalnya yang pertama ayat 6 Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Dia yang sudah memulai tahun ini bagi kita Ia kan Dia akan terus Apa saudara Dia akan terus menyertai kita Dia Immanuel Mata Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk janjimu Yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Engkau Immanuel beserta dengan kami di sepanjang 2023 ini Kami percaya ini adalah tahun kemenangan bagi kami Tahun pemulihan Dimana ekonomi kami dipulihkan Kesehatan kami dipulihkan Nama baik kami dipulihkan Keluarga kami dipulihkan Dimana tahun ini adalah tahun Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kami secara luar biasa Tahun dimana engkau kembalikan apa yang hilang dari hidup kami Di tahun-tahun yang sudah kami lewati Kami percaya Janjimu ya dan amin Engkau berjanji Rancanganmu bagi kami Rancangan damai sejahtera Engkau berjanji akan menyertai kami Dan ini yang akan Meneguhkan Menguatkan kami Untuk terus melangkah Di 2023 ini dengan Ucapan syukur dan sukacita Berkati seluruh sahabat Galilea Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak kami yang disurga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Dibungi seperti di surga Berikanlah kepada kami Berikanlah kerajaan Makanan yang secukupnya Amin Dibungi 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 Terima kasih telah menonton